sekarang kita cek ini untuk Moody ini kita mulai tadi R1 sama dengan 0 kita anggap R1 sama dengan 0 kemudian nah disini tadi untuk setiap rute yang sudah diisi kita akan hitung R1 plus K1 sama dengan 5 kemudian R1 kemudian R2 plus K1 sama dengan 8 kemudian R2 plus K2 sama dengan 4 R3 plus K2 sama dengan 7 dan R3 plus K3 sama dengan 5 nah sekarang kalau R1 sama dengan 0 maka kita bisa hitung disini R1 plus K1 sama dengan 5 kalau karena R1 nya sama dengan 0 maka K1 sama dengan 5 disini jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5 jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5 kemudian R2 plus K1 sama dengan 8 R2 plus K1 sama dengan 8 nah disini K1 sudah kita ketahui yaitu 5 R2 kita cari karena R1 sudah kita ketahui maka R2 plus 5 sama dengan 8 maksudnya R3 sama dengan R2 sama dengan 3 dan R2 plus K2 R2 plus K2 sama dengan 4 nah disini R2 sudah kita ketahui yaitu 3 maka 3 plus K2 sama dengan 4 sehingga K2 sama dengan 1 kemudian R3 K2 R3 K2 K2 sudah kita ketahui yaitu 1 maka R3 sama dengan 6 dan R3 K3 R3 K3 sama dengan 5 R3 diketahui yaitu 6 maka K3 sama dengan minus 1 nah ini nilai-nilai R dan K nya sekarang kita cari index nya sekarang oke oke sekarang index untuk rute-rute yang belum terisi rute yang belum terisi mana saja yaitu rute Macalengka, Bandung atau R1 K2 rute ini kemudian rute R1 K3 ini kemudian rute R2 K3 ini kemudian rute R3 K1 sekarang kita cari untuk rute R1 K2 kita kurangkan dari C12 C12 dikurangi R1 dikurangi K2 C12 C12 nilainya adalah ini 4 sehingga untuk indeks ini indeks Macalengka, Bandung C12 sama dengan 4 minus R1 0 minus K2 sama dengan 1 sama dengan plus 3 kemudian kemudian indeks Macalengka, Jakarta yaitu I13 Macalengka, Jakarta ini yang kosong di sini di sini C13 itu adalah 3 R1 kos 0 K3 1 sama dengan plus 4 3 minus 0 minus minus 1 sama dengan 3 persatu 4 kemudian Purwakarta, Jakarta yang rute belum terisi ini R23 minus R2 K minus K3 yaitu 3 minus 3 plus minus 3 minus 1 sama dengan 3 minus 3 minus minus 1 sama dengan plus 1 dan terakhir R3 K1 R3 K1 itu adalah C31 yaitu 9 dikurangi R3 dikurangi K3 sama dengan 9 kurangi 6 kurangi 5 sama dengan minus 2 ini indeks untuk rute-rute yang belum terisi oke karena rute ini ya rute R3 R3 K1 ini indeksnya mengandung negatif maka kita akan pilih untuk menjadi loop C31 kita jadikan sebagai loop nah disini alokasikan unit produk pada rute C100 sesuai dengan metode stepping stone jadi kita ngulang dengan stepping stone yaitu ini stepping stone berangkat dari C31 ke kanan plus sorry disini plus kemudian minus plus minus terus stepping stone oke alokasikan unit produk pada rute C1 jirbon nah disini nanti akan ditambah dengan 100 ya ditambah 100 untuk ke cianjur jirbon jirbon ditambah 100 ya kemudian disini tandanya minus cianjur bandung ini dikurangi 100 ya bandung dikurangi 100 tambahkan ke Purwakarta Bandung ya jadi ini nanti dikurangi 100 tapi ini ditambah 100 ya kemudian ini tandanya minus negatif ini juga dikurangi 100 ditambahkan tambahkan ke C31 ya hasilnya seperti ini oke kalau sudah kita sudah lakukan ini kemudian kita hitung lagi kita kembali mencari indeks lagi kembali ke langkah yang ini indeks yang ini jadi kita cari lagi indeks untuk sekarang yang masih kosong yaitu Majelengga Bandung kemudian Majelengga Jakarta Purwakarta Jakarta dan Sianjur Bandung kita cari lagi indeksnya nah ini dilakukan sampai indeks peningkatan yang nekat itu tidak ada jadi nanti dihitung lagi sampai nilai ini tidak ada nilai indeks ini tidak ada itu langkahnya ini saya hitungannya seperti ini oke R1 plus K1 sama dengan 5 R2 plus K1 sama dengan 8 R2 plus K2 selalu bacanya dari baris baris baru ke kolom R2 ke K24 R1 ke R3 ke K1 dan R3 ke K5 ulang lagi seperti ini kemudian cari lagi indeksnya dapat lagi ini dapat lagi yang negatif alokasikan ke sini yaitu yang penilai negatif di indeks Burwakarta Jakarta ini di sini di sini Burwakarta Jakarta ini nilainya negatif 1 maka alokasikan ke sini 100 unit ini nanti akan alokasikan 100 unit dari mana 100 unit ini ini nanti ditambah 100 ini kurangi 100 ini ditambah 100 berarti ini lari ke sini ini 200 ini kurangi 100 ini negatif mati ke sini hasilnya nanti akan kita hitung lagi ini hasilnya seperti ini ini ditambahkan 100 ini kurangi 100 ini kurangi 100 ini tambah 100 hasilnya ini cari lagi cari R1 kelas 1 untuk semua yang sudah terisi kemudian ini dan ini untuk semua yang sudah terisi kalau sudah cari indeksnya lagi cari indeks untuk rute-rute yang tidak terisi kalau kita cari indeksnya ternyata kita menemukan di penghitungan yang ini sudah tidak ada lagi indeks rute yang bernilai negatif kalau sudah indeks rute yang bernilai negatif tidak ada jika ada lagi peningkatan negatif maka sudah mencapai solusi optimal solusi optimanya seperti apa ini solusi optimanya menjalankan jirpon 100 perangkat bandung 200 perangkat jacarta 100 sihanjur jirpon 200 dan jari jacarta 100 sehingga biaya transportasinya ini masjid ke jirpon 100 x 5 ditambah perwakarta ke bandung 200 x 4 ditambah perwakarta ke jacarta 100 x 3 ditambah sihanjur ke jirpon 200 x 9 ditambah sihanjur ke jacarta 100 x 5 hasilnya 3.900 ini sudah optimal karena sudah tidak ada indeks yang penilai nepati kita di sini ada pertanyaan cukup ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa Anda temui pada saat menyelesaikan transportasi ada permasalahan khusus dalam transportasi apa aja kadangkala dan ini real ya secara real secara praktis jumlah permintaan tidak sama dengan jumlah persediaan atau jumlah permintaan tidak sama dengan jumlah supply dan ini dalam prakteknya memang seperti itu kita tahu bahwa kita memproduksi itu selalu lebih banyak daripada demand karena kita memproduksi untuk customer ini disebut bagi imbalance-unbalance problem permasalahan yang tidak seimbang nah bagaimana kalau terjadi permasalahan yang tidak seimbang kita bisa menambahkan variable dummy jadi kalau misalnya kalau supply lebih banyak daripada demand maka kita akan tambahkan variable demand dummy sebaliknya kalau supply lebih besar daripada demand kita akan tambahkan supply dummy misalnya seperti ini kapasitas produksi kita itu 850 tapi demandnya cuma 700 berarti kita kelebihan kapasitas 150 nah untuk menyelesaikan dengan apakah mau dengan notice corner atau menggunakan lease cost atau menggunakan fame kita nambahkan dummy demand demand kami di mana demand kami ini itu untuk menampung kelebihan kapasitas dan biaya untuk setiap tujuan setiap rute itu adalah 0 karena memang tidak ada biayanya sebenarnya kemudian dummy-nya ini bisa kita tempatkan di salah satu salah satu yang memang yang pasokannya berlebih ini misalnya ini kalau kita mempunyai permasalahan yang ketidaksamaan kalau dengan pom sih tidak masalah ya kita selesaikan bisa dengan pom kalau manual ya akan makan laku atau permasalahan lain itu terjadi degenerasi degenerasi itu adalah bahwa dalam dalam metode transportasi itu sebenarnya ada satu kaedah satu kaedah tentang solusi optimal yaitu jika rute yang apa namanya rute itu kan rute itu kan asalnya dari kolom dan baris jika jum jadi solusi optimal itu didapatkan dengan dengan memenuhi syarat bahwa jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi satu itu sama dengan lima jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi satu sama dengan jumlah rute terisi sama dengan jumlah rute terisi gitu ya bagaimana kalau jumlahnya bagaimana kalau jumlah rute terisi tidak sama dengan jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi satu nah itu terjadi degenerasi kalau ada degenerasi maka perlu dialokasikan di unit sebesar 0 pada salah satu kotak yang perlu mendapat alokasi untuk dapat diproses menggunakan stepping stone gitu ya contoh misalnya ya pada saat kita menyelesaikan dengan Northwest Comer kita mendapatkan seperti ini ya alokasinya seperti ini nah ini terjadi degenerasi karena apa coba perhatikan ya kita punya kolom berapa kolomnya ada tiga jumlah baris ada tiga berarti jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi satu harusnya lima nah ya tiga pers tiga minus satu harusnya lima nah jumlah rute terisi harusnya lima ya jumlah rute terisi harusnya lima tapi ternyata disini rute terisi hanya empat satu dua tiga empat maka kita bisa menembakkan dummy yaitu nilainya nol di rute yang belum terisi misalnya kita tambahkan disini ya ini kita tambahkan nol baru kita selesaikan dengan stepping stone ya bisa mulai disini atau mulai disini gitu ya selesaikan dengan stepping stone yaitu masalah di generasi ya memang secara manual kalau secara manual itu makan waktu ya makan waktu dan dada-dada kalau kita tidak selesai nanti dupungannya salah nah ini yang sesi terakhir ya saya berharap nanti Anda bisa menyelesaikannya dalam kasus nyata atau nanti dalam assessment ya bisa menyelesaikan dengan Excel karena Excel itu lebih lebih fleksibel ya bisa menyelesaikan dengan kasus yang yang kompleks yang banyak ya contoh misalnya ya kasus kita yang kemarin itu bisa dengan sangat mudah kita selesaikan dengan Excel ya disamping POM-GM POM-GM kalau untuk masalah sederhana itu sangat mudah ya tapi kalau masalahnya sudah kompleks itu menjadi rumit oke kita akan coba menggunakan simplex sorry menggunakan ya simplex ya tapi menggunakan Microsoft Excel ya kita punya masalah seperti ini nah sebelumnya ini file nanti akan saya share ya sebelum kita menyelesaikan dengan solver solver itu satu fungsi di dalam Excel yang digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah optimasi ya termasuk di sini ada optimasi yaitu meminimasi biaya transportasi ya sebelumnya Anda harus pastikan bahwa Excel Anda itu sudah terinstall add-in solver ya caranya gimana cara coba nanti mungkin Anda sekarang sambil buka laptop ya buka Excel Anda ya buka Excel Anda kemudian klik data kemudian cek di sebelah kanan atas di sana apakah sudah muncul solver atau belum di kelompok analyze ya data analyze ada data analyze biasanya untuk statistik daya regresi kemudian statistik gitu ya deskriptif statistik dan sebagainya dan untuk optimasi kita menggunakan solver ya kalau belum kalau belum solver Anda belum terinstall maka Anda bisa lakukan instalasi solver seperti ini ya klik menu file kemudian option ya option kemudian cari disini add-ins add-ins nah kemudian nanti lari ke manage Excel add-ins ya manage Excel add-ins kemudian go ya go kemudian disini temukan solver ya selaku nanti muncul jumlah seperti ini kita mendapatkan solver di klik titik ya dan ok ya nah begitu sudah Anda install maka begitu klik menu data nanti akan muncul solver ya oke ya sekarang kita akan pakai solver kita nah kita pertama kita membuat tabel formulasi masalah disini ada tabel baris itu adalah supply kolom adalah market ya kolom adalah market oke kita menggunakan data supply sama dengan demand dulu kita punya titik supply dari majalengka Purwakarta dan Cianjur kapasitas majalengka itu adalah 100 Purwakarta 300 Cianjur 300 demand kita market kita ada di Cirebon di Bandung dan di Jakarta demand di Cirebon ada 300 demand di market Bandung ada 200 dan demand di Jakarta ada 200 ini disini supply sama dengan demand atau capacity sama dengan demand yaitu ini totalnya adalah 700 supply atau kapasitinya disini demand nya juga 700 oke nah kemudian langkah selanjutnya kita buat decision variable disini tinggal copy ini tabel ini tapi kasih judul beda apa itu decision variable decision variable itu adalah variable yang nanti akan diisi oleh solver sejumlah unit yang akan ditransport atau dialokasikan dari titik supply ke titik market jadi ini nanti akan diisi oleh sistem oleh solver disini jadi nanti berapa yang akan dilakukan dari masjil lengka keyboard diisi disini dari masjil lengka ke pandung diisi disini masjil lengka ke Jakarta diisi disini ini nanti akan isi solver kita tinggal set parameter parameter di solver ini ini variable keputusan kemudian kita bikin tabel lagi untuk membuat batasan batasannya kita punya berapa batasan di kasus ini kita punya dua batasan yaitu batasan kapasitas dan batasan demand kapasitasnya seperti apa kapasitasnya itu kita set bahwa kita pasang disini excess capacity excess kapasitas ini untuk constraint bahwa semua demand itu tidak boleh melebih kapasitas total demand itu harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan kapasitas berarti dimungkinkan demandnya lebih kecil kalau demandnya lebih kecil maka kita punya excess kapasitas excess kapasitas excess kapasitas hitungnya dari mana excess kapasitas disini hitungnya adalah jumlah kapasitas kapasitas yang ada jumlah kapasitas yang ada dikurangi dengan jumlah unit yang diakut dari sumber tersebut ke pasar yang ada berapa jumlah kapasitas yang ada kapasitas yang ada itu adalah 100 ini akan dialokasikan kemana akan dialokasikan ke bisa Cirebon bisa Bandung bisa Jakarta berarti ini sisanya berapa sisanya adalah 100 dikurangi minus jumlah yang akan dialokasikan jadi sum ini jumlah yang akan dialokasikan itu ada di variable keputusan kurung tutup oke karena kondisi saat ini jumlah yang dialokasikan masih 0 semua maka akses kapasitas sama dengan kapasitas Purwakarta itu kapasitas Purwakarta dikurangi sum untuk jumlah yang akan dialokasikan dari Purwakarta ke pasar-pasar yang kemudian kemudian akses kapasitas untuk janjur jumlah kapasitas janjur dikurangi sum yang akan dialokasikan dari janjur ini jumlah akses kapasitas dalam kondisi sekarang akses kapasitas sama dengan kapasitas karena memang alokasinya kan masih 0 kemudian batasan demand kita disini menekankan bahwa semua demand itu harus terpenuhi ini juga kaitannya dengan service level nanti kalau tidak terpenuhi nanti customer kita lari kalau kita balik kalau semua demand harus terpenuhi maka jumlah demand yang tidak terpenuhi harus 0 itu kan jumlah demand yang tidak terpenuhi harus 0 berapa jumlah demand yang tidak terpenuhi saat ini jumlah demand yang tidak terpenuhi itu sama dengan jumlah demand dikurangi jumlah yang akan dialokasikan dari berbagai titik supply ke pasar tersebut jadi disini jumlah demand untuk jirbon itu sama dengan unmet demand untuk jirbon itu sama dengan jumlah demand untuk jirbon dikurangi jumlah alokasi dari masyarakat tambah dari pura kata ditambah dari si anjur itu unmet demand kemudian kemudian jumlah jumlah demand bandung sama yaitu jumlah demand bandung dikurangi yang akan dialokasikan dari masyarakat pura kata domba ini karena sama kita tinggal kopi ke kanan kita lihat saat ini jumlah demand itu sama dengan jumlah demand karena memang belum ada alokasi bisa ikuti ya bisa ikuti ya kita lanjut nah sekarang kita akan menghitung berapa disini fungsi problemnya problem apa tujuan kita apa meminimai biaya transportasi biaya transportasi ngitungnya gimana biaya transportasi ngitungnya adalah jumlah yang akan dialokasikan ini di variable keputusan dikalikan biaya per unit dari setiap titik supply ke titik pasar berarti ini nanti kalau dari titik masyarakat ada 5 kali berapa ditambah 4 kali berapa ditambah 3 kali berapa kemudian dari pola kata 8 kali berapa tambah 4 kali berapa dan perusaha itu kita gabung jadi biaya ini dikalikan dengan jumlah yang akan dialokasikan itu fungsi tujuannya dan ini kita bisa tempatkan dalam fungsi tujuan disini yaitu minimize cost total cost nanti akan kita itu dengan cara mengalihkan mengalihkan antara biaya angkut per unit dengan jumlah yang diangkut karena disini perkaliannya mencakup dua rentang sel maka kita bisa gunakan fungsi sum product sum product sum product yang mana yang mau dikalikan sum product biaya pengiriman ini dengan jumlah yang akan diangkut jumlah yang akan diangkut ini kondisi sekarang 0 karena jumlah yang akan diangkut itu belum terisi kita akan misi dengan menggunakan solver kita set solver klik solver klik kata klik kata kemudian solver fungsi tujuan kita apa? fungsi tujuan kita adalah meminimize sorry kita tempatkan ini adalah hasil optimasinya klik solver tujuan kita kita tempatkan disini minimize cost kemudian ini kita minimize dengan cara apa? dengan cara ubahlah isi ini by change variable sel ubahlah sel ini kita akan ubah sel ini dengan unit yang akan ditransport dengan batasan batasan add batasannya apa? yang pertama excess capacity harus positif atau 0 positif atau 0 jadi excess capacity jadi kapasitas nanti bisa tidak terserap bisa makanya harus positif atau semuanya terserap 0 batasan batasan yang kedua jumlah demand unmade demand unmade demand untuk setiap market itu harus tidak ada jadi semua demand harus terpenuhi jadi ini semua demand harus 0 semua unmade demand harus 0 disini disini kita punya dua batasan jadi minimize ditempatkan disini dengan merubah variable keputusan disini dengan batasan oh ini disini dengan batasan ini excess capacity positif atau 0 unmade demand harus sama dengan 0 oke ini tinggal solve ini hasilnya kita bisa menyimpulkan kita akan mengangkut dari majalengka ke jirbon sebanyak 100 unit sebanyak 100 unit kemudian majalengka ke jirbon sebanyak 100 unit disini kita bisa lihat kapasitas majalengka 100 semua sudah dialokasikan ke jirbon 100 maka berapa excess capacity 100 kurang 100 sama dengan 0 kemudian dari Purwakarta yang lainnya ini sudah 0 Purwakarta ke Bandung itu kita akan mengangkut 200 dan ke Jakarta 100 kita lihat kapasitas Purwakarta 300 dialokasikan ke Bandung 200 dan ke Jakarta 100 300 excess kapasitas Purwakarta 0 kemudian jandur jandur akan dialokasikan ke jirbon 200 ke Jakarta 100 kapasitas di jandur 300 dialokasikan ke jirbon 200 ke Jakarta 300 total pengiriman 300 sehingga excess capacity 0 sekarang kita lihat unmanned demand jirbon 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 demand 300 jirbon demand 300 dipenuhi dari majelingka 100 dari jandur 200 maka total pemenuhan 300 sehingga demand yang tidak dipenuhi 0 Bandung dipenuhi dari Purwakarta 200 kebutuhan 200 maka unmanned demand 0 Jakarta kebutuhan 200 dipenuhi dari Purwakarta 100 dan dari jandur 100 sehingga unmanned demand 0 berapa total biayanya 3900 ini penggunaan Excel lebih mudah kan tadi ada masalah bagaimana kalau misalnya jumlah supply tidak sama dengan demand kita tinggal berubah saja supply tidak sama dengan demand misalnya ini total supply itu adalah 775 total demand 700 ada kelebihan 75 bagaimana mengalokasikannya sangat mudah pakai solver solver sama dengan yang tadi oke minimize dengan ini tempatkan di sini dengan merubah variable ini variable keputusan subject to constraint kita isi fs capacity positif atau 0 f kemudian unmanned demand harus 0 kemudian kita sold sudah berhasil berapa ketemunya kita lihat kita punya kapasitas 175 di masjalingka akan kita alokasikan kemana ke jirpon 175 habis permit ekses kapasitas 0 punya kapasitas 300 di pulga karta kita alokasikan ke ke Bandung 200 ke Jakarta 100 ekses kapasitas 0 punya kapasitas 300 di janyur kita alokasikan kemana ke jirpon 125 ke Jakarta 100 nah di sini ekses kapasitas kapasitas berubi ada di janyur sebesar berapa 75 semua permintaan sudah terpenuhi jadi unmet dimennya 0 total biayanya 3600 lebih mudah kalau manual kita harus melakukan penghitungan lagi northwest corner kemudian kita gunakan lagi nanti dengan ODI sudah optimal atau belum kita cek indeksnya sudah positif semua atau belum itu berapa nah dengan Excel Anda tinggal piawainya di sini ada pertanyaan sampai sini bisa Pak Excel kalau tidak ada pertanyaan nanti tolong selesaikan yang ini ini ada masalah seperti ini kita punya problem gini ini sebuah angkutan semen punya pabrik di Gersik Cirbon Silacap Bogor dan Indramayu kita akan distribusikan ke Jawa Timur Bali Jawa Tengah Jawa Barat Sumatera Pegang Selatan setiap pabrik ini bisa kita buka kapasitas rendah atau kapasitas tinggi kalau kapasitas rendah maka ada fixed cost yang harus kita bayarkan sebuah selamat menikmati